perasaan dia sih sebetulnya gimana cara menghasilkan uang sebetulnya dari Google yang tentunya sebetulnya kalau Anda punya bisnis kemudian Anda juga sudah bermain dengan banyak media sosial tentunya kita pengen mendapatkan penjualan-penjualan traffic lebih banyak, penjualan lebih banyak lead lebih banyak dari semua spektrum yang kita punya salah satunya Google, mungkin kalau Anda aktif sudah di Instagram Anda aktif berikan di Facebook misalnya Anda juga aktif di TikTok kemudian gimana cara menghasilkan yang meningkatkan penjualan melalui Google salah satunya yang saya mau bagikan kepada Anda topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang flow dimana flow ini setelah saya harus gambarkan dulu pada Anda padahunnya sebetulnya kalau kita perhatikan traffic atau penjualan ini sebetulnya saya akan nyalakan apps dulu dimana sebetulnya inti utama dari sales itu pasti datang dari yang namanya leads leads atau prospek dan lead sebetulnya datangnya dari tentu visitor dan visitor biasanya datang dari penawaran atau hal yang Anda tawarin sebelumnya baru sebelumnya pasti ada traffic sekali lagi traffic itu ada banyak macam jadi ini kalau kita trace down ke belakang tapi kalau kita bicara tentang hal yang sifatnya ideal tentu satu pasti datang dari traffic ya satu pasti datang dari traffic and then dia melihat offer atau penolongan kita kemudian dia berkunjung ke halaman landing page kita and then dia jadi lead orang yang tertarik kemudian jadi lead kemudian jadi sales part dari sales kemudian akan muter lagi nih menjadi atau ya volume agar gimana caranya kita bisa meningkatkan traffic lagi jadi pada dasarnya sekali lagi flownya kurang lebih itu dimana kita pengen sekali lagi berharap meningkatkan penjualan dengan memperbanyak traffic sebetulnya dan apa yang kita bahas hari ini sebetulnya bicara tentang google yang saya pribadi sebetulnya mau sharingkan pada anda sebetulnya sebelum saya bicara tentang lebih jauh gitu ya ada banyak sebetulnya cara kita bisa menghasilkan uang dari google ada berbagai macam ya basically terbaginya dalam dua hal pertama adalah pasti beriklan di google itu sendiri tapi yang saya mau lebih bahas hari ini yang bicara tentang organiknya artinya sesuatu yang sifatnya tidak menggunakan iklan sebetulnya media iklan tapi media melalui SEO atau anda kenal sebagai namanya search engine optimization nah SEO itu konsepnya apa sih gitu ya basically SEO itu adalah kalau misalnya kita ketik sesuatu misalnya di google misalnya kita buka google kemudian kita ketik bagaimana gitu ya cara mendapatkan uang dari google let's say kayak gitu nah kemudian anda bisa lihat disini ada banyak sekali pencarian-pencarian gitu ya website-webs yang muncul ya disway lah kemudian ada google, adsense ada website binus, niagauster, and so on so forth banyak artikel disini kemudian ranking inilah sebetulnya yang kita perhatikan ya bukan dari iklan karena kalau iklan biasanya itu muncul dalam bahasa sponsor seperti ini jadi kalau ada sponsor seperti yang anda perhatikan di bagian bawah ya di bagian sponsor ini ini adalah berbayar sebetulnya cara maksudnya yang berbayar nah yang saya pengen bagikan pada anda adalah sebetulnya di melalui SEO atau bagaimana cara kita biar bisa ranking hal-hal ini dan apa yang saya mau bagikan pada anda juga salah satu yang sebetulnya dari website yang kita pribadi sudah punyai gitu ya salah satu grup kita mungkin kalau anda tahu gitu ya yaitu socialmediamarketer.id jadi ini salah satu aset yang kita punya ya socialmediamarketer.id boleh sama aja socialmediamarketer.id dimana di dalam sini website ini sebetulnya itu juga ada yang namanya blog gitu ya artikel-artikel yang kita tulis nah disini ada blog ada berbagai macam artikel yang kita punya dan kalau kita perhatikan ya dari data yang fresh banget ya masih di Juli 2023 mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 kita bisa lihat disini nih ada kurang lebih 21.000 users atau pengunjung yang kita dapetkan dimana 87%-nya atau 22.000-an itu berdasarkan dari organic searches atau pencarian organik yaitu ya kata kunci itu sebetulnya ya jadi kita perlu bayangkan adalah kemudian saat orang misalnya baca blog disini misalnya kita lihat salah satu blog ya twitter ganti nama jadi x misalnya gitu ya ini artikel yang dipublish sama tim dari artikel ini sebetulnya anda bisa lihat bahwa saat ada yang berkunjung indian gitu ya orang baca kemudian dia tahu brandnya kita dia tahu bisnisnya kita balik lagi kesini ya dia dari traffic kemudian dia berkunjung website kita di website kita kemudian yang perlu kita munculkan adalah offer gitu ya penawarannya apa di social media marketer kita sendiri memasang yang namanya banner dimana kita juga banyak melakukan eksperimen untuk melihat mana sih sebetulnya menghasilkan interaction rate tertinggi gitu ya walaupun disini kita sempat dapat angka yang bagus ya di 5% tetapi secara views dia tidak terlalu banyak tidak begitu signifikan dan ini yang baru yang aktif yaitu kurang lebih anda bisa lihat ini mungkin saya akan coba buka ya dimana setiap kali ada orang yang mungkin masuk ke dalam sebuah artikel kita tadi kemudian dia akan melihat banner mungkin anda tahu pop up banner yang seperti ini mau belajar gratis tentang pemasaran di tiktok, instagram, whatsapp di 4 kelas online kita secara gratis yaitu 50 bla 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 kemudian ada yang klik mau dong kemudian disini kita juga bisa mengatur secara targeting mau muncul di all visitors semua pengunjungkah atau kita mau mengatur dengan hal-hal yang spesifik jadi ini kebetulan platform yang kita pakai yaitu comfortbox dan kalau kita perhatikan sekali lagi dari persentase tadi itu adalah offers yaitu penawarannya apa yang tentunya gak semuanya pasti akan tertarik gak semua orang akan tertarik dalam kasus ini cuma adalah sekitar 4.11% yang suka atau tertarik dengan hal ini dan disini anda bisa perhatikan day-to-day activity-nya berapa banyak yang berinteraksi berapa views yang kita dapatkan disini leads gak kita pakai karena memang tidak pakai itu karena kita cuma driving traffic dan disini anda bisa lihat secara interaction rate 4.11% dimana 4.33% itu klik mau dock dan yang gak day-nya itu 21% which is kita boleh bilang bahwa tentu banyak orang yang merasa gak nyaman dengan adanya iklan it's okay toh ini juga pada dasarnya yang 4.3% anggap aja click-through rate dimana click-through rate itulah kemudian orang yang lihat penawaran ini 4% menjadi visitor orang yang melihat landing page-nya kita penawarannya kita produknya kita gitu ya jadi sekali lagi anda bisa bayangin ya jadi orang cari di google kemudian dia masuk ke dalam art website-nya kita kemudian dia lihat pop-up tadi habis dilihat pop-up gitu ya sekian persen akan melihat halaman penawaran benerannya kita apa gitu ya kemudian sekian persennya lagi gitu ya akan menjadi lead orang yang mendaftar orang yang beneran kontak orang yang bener-bener tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarin and the end gitu ya ya tentunya akan berimbas pada sales atau penjualan tentunya jadi hal ini sebetulnya konsep yang mungkin anda ya bisa saya bagikan gitu ya yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana sebetulnya terpas dari penawaran apa yang kita pakai gitu ya eksperimen-eksperimen yang kita lakukan gimana caranya kemudian kita bisa tahu gitu ya gimana caranya kita bisa dapetin pengunjung ini basically yang pertama yang harus anda punya pasti adalah website itu sendiri anda harus punya website yang menaungi gitu ya brand anda agar bisa muncul di pencarian google kemudian hal apa yang yang biasanya anda perlu buat ya pasti adalah blog gitu ya nah blog sendiri itu ya banyak variannya gitu ya saya pribadi juga pengen lagi kita lagi pengen punya berapa aset gitu ya yang kita bangun untuk mengembangkan SEO kita termasuk di webnya kita sendiri yaitu credit.id nicojulius.com socialmediamarketer.id semuanya kita punya gitu ya dan itu semua memiliki porsi masing-masing audience masing-masing traffic sendiri-sendiri yang artinya bayanginnya adalah kalau misalnya dalam kurun waktu gitu ya 12 bulan terakhir anda bisa bayangkan kalau 12 bulan terakhir ada 243.000 pengunjung ke dalam sebuah website ke website kita gitu ya jadi 243.000 orang yang masuk dalam website kita selama 1 tahun terakhir misalnya kemudian berapa persen orang yang kemudian klik atau lihat penonton kita dan sekian berapa persen sih orang yang kemudian beli produk kita jadi hal itu yang saya pengen anda punya bayangan dulu gitu ya tentang SEO itu mungkin mungkin ada saya yakin anda mungkin ada yang bertanya juga bahwa emang ada gak sih yang masih baca google zaman sekarang gitu ya Indian masih ada teman-teman anda bisa lihat sendiri gitu ya data-datanya valid gitu ya bahwa ada 243.000 pengunjung sampai data yang real banget yaitu Juli 2023 yang lalu dan website kita masih terus bertumbuh yang yang poin yang saya mau bilang adalah bahwa ya ini ceruk atau hal yang memang harus anda pahami bahwa gak cuman kita bermain dengan social media seperti instagram saya tahu itu penting sekali yes kita setakat bahwa instagram penting tiktok penting facebook penting gitu ya youtube penting tapi jangan lupa dengan google seonya gitu ya kenapa karena itu juga hal yang baik dan penting buat anda pahami gitu ya dan apa yang kemudian mungkin yang jadi hal yang mungkin jadi apa ya hal yang buat anda penasaran tentang gimana terus kemudian cara saya bisa dapetin pengunjung dari si google itu sendiri salah satu caranya adalah ya ini ya anda bisa buat banyak sekali varian-varian artikel-artikel yang yang harusnya bisa membantu anda untuk meningkatkan ranking disini saya akan coba bukain sedikit pada anda data dari salah satu website-nya kita yaitu social media marketer ID gitu ya dimana anda bisa lihat ini adalah search console gitu ya dimana search console ini memperlihatkan kita secara data gitu ya berapa sih average position click to rate impression total pengunjung yang kita dapetin jadi anda bisa lihat disini ya jadi kalau di peragustus kemarin kita dapat 25 ribu impression dengan 762 clicks dan CTR-nya di 3% posisi rata-rata di 15 gitu ya dan disini anda bisa lihat artikel yang kita buat disini contoh efektifkah beli followers tiktok ini adalah artikel yang dibuat sama tim gitu ya Maret 2022 which is sudah year to go gitu ya dan mungkin anda penasaran gitu ya bagaimana hal ini bekerja misalnya saya akan ketik disini kita buka google gitu ya dengan incognito berarti yang masih tidak login apapun masih clean gitu ya efektifkah beli followers tiktok ini mungkin yang mungkin bisa diketikin sama orang anda bisa lihat disini efektifkah yang beli followers tiktok gitu ya kemudian artikel ini muncul social media marketer ID jadi begitu cara kerjanya teman-teman jadi bayangin kita perlu buat artikel yang notabene nya gitu ya menjawab kira-kira apa sih yang dicari orang nah apa yang dicari orang ya efektif orang klik kemudian dia baca artikel itu lagi ya kemudian dia klik dia baca artikel ini kalau anda perhatikan ya sebentar lagi kita akan bisa lihat ada pop up yang akan muncul jadi seiring dia nanti akan buka nah disini dia akan muncul pop up seperti ini teman-teman hai mau belajar gratis pemasaran tiktok gitu ya di instagram di tempat kita and then ya yaudah gitu ya anda bisa lihat mau belajar gratis bla 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 misalnya di klik mau dan gak mau yaudah disini juga ada close kemudian anda bisa lanjutkan baca artikel lagi pada dasarnya kayak gitu teman-teman jadi flow nya sekali lagi kayak gitu bayangannya mungkin aja pertanyaan sekali lagi adalah gimana terus cara kita buat website artikel seperti ini ya sebetulnya ada banyak hal di artikel ini kebetulan kita buat artikel ini dengan banyak kaedah SEO gitu ya kita juga akan bahas di video-video lain mungkin anda bisa cek playlistnya kita yang di bagian search engine optimization atau SEO di channel ini anda bisa cari nanti cara kita bahas dimana sini ada 3.143 kata gitu ya dan menggunakan struktur headings efektif FK gitu ya H2 nya H3 H2 H3 gitu ya jadi setelah struktur SEO on page nya juga dipertimbangkan karena tentunya saya gak bisa ngajarin anda tentang detailnya di video kali ini mungkin kita akan bahas tentang on page SEO di video yang lain gitu ya tapi hal yang saya pengen jelasin pada anda adalah bahwa ini tuh ranah yang boleh saya bilang anda harus pahami gitu ya bahwa memiliki banyak artikel gitu ya di dalam sebuah website apalagi anda yang udah punya website sayang sekali tentunya kalau anda gak punya ya blog gitu ya anda gak punya artikel di dalam sana yang teroptimasi dengan baik sehingga anda kehilangan potensi traffic dari google itu sendiri padahal seperti yang anda lihat sekali lagi gitu ya bahwa ada potensi pengunjung yang kita bisa dapatkan dan itu secara konsisten tanpa kita perlu keluar biaya apapun datang dari google pencarian gitu ya berkunjung website kita dia bisa kenal dengan produk kita gak harus gak harus gak harus melulu tentang jualan produk kita karena kan ya sebangsa tadi efektifkah beli follower sitok misalnya artikel semacam itu doang teman-teman kemudian kita bisa ya arahkan mereka kita punya produk apa gitu ya yang sekiranya menarik sama halnya kayak mungkin anda jalan ke dari rumah gitu ya dari kantor mau pulang ke rumah di perjalanan kan tujuan anda cuma satu yaitu anda pengen pulang ke rumah gitu ya tapi sepanjang perjalanan kemudian anda melihat bahwa banyak sekali billboard banyak banget iklan banyak banget orang-orang yang tau-tau lewat ya mungkin di pinggir jalan gitu ya dibawa spanduk anda mungkin dikasih brochure gitu ya nah itu totally sama persis seperti saat anda mengunjungi sebuah website yang kemudian anda pengen baca artikelnya apa kemudian muncul iklan-iklan itu kemudian anda tertarik kemudian anda klik iklannya kemudian anda mengikuti flow penjualan yang ada dari iklan itu jadi sekali lagi hal itu sangat-sangat menarik gitu ya buat saya bagiin buat anda terutama yang udah punya website sekali lagi atau yang belum punya website sebetulnya tentang gimana cara buatnya dan pada video ini kali ini sebetulnya saya cuman lebih pengen pada menjelaskan pada anda sebetulnya bahwa potensi ini besar sekali gimana cara bisa mendapatkan penjualan bisa meningkatkan lead yang anda dapatkan ya tentunya adalah memiliki website yang dioptimasi dengan SEO dengan baik dan gimana cara kita teknis mulai dari buat websitenya gimana cara kita buat agar ini ada pengunjungnya tanpa harus beriklan saya akan janji buat anda untuk melihat di playlist kita di video-video kita yang lain anda bisa cek sekali lagi di playlist kita yang di search engine optimization SEO jadi feel free buat belajar di sana karena itulah yang akan kita banyak bahas dan kurang lebih sebetulnya itu isi dari video kali ini semoga sebetulnya bermanfaat buat anda membuka wawasan minimal kayak gitu ya dan kalau memang anda punya pertanyaan jangan lupa untuk tuliskan di komentar bawah dan jangan lupa untuk bagiin video ini dan juga subscribe di channel kita untuk dapetin nih video-video terbaru kita yang lainnya dan kurang lebih itu kali ya yang saya bagikan dari video ini sampai jumpa di video-video yang lain terima kasih